Halo para pecinta hewan, balik lagi di Sisi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 8 jenis kura-kura air tawar. Sebelum masuk inti videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kura-kura ini merupakan yang paling ganas menyerang mangsa secara frontal dan terbuka. Kura-kura yang memiliki nama latin Celidra serpentina ini mampu tumbuh besar dengan ukuran kerapas mencapai 30-40 cm. Kura-kura ini suka dengan habitat hidup perairan sungai dengan arus yang lambat dan tenang. Aligator Snapping Turtle Aligator Snapping Turtle mempunyai ciri khas yang membuatnya banyak diminati penghobi yaitu bentuk-bentuk kepala, rahang, dan mulutnya yang benar-benar mencerminkan aligator. Dan jika diamati, di bagian lidahnya ada bagian tubuh seperti cacing kecil yang bergerak-gerak yang digunakan untuk menipu mangsa khususnya ikan. Kura-kura yang punya nama latin makrocelis teminki ini mampus hidup hingga berumur 200 tahun di alam liar. Kura-kura mata-mata Ini adalah kura-kura yang paling unik karena memiliki kepala berbentuk segitiga. Tidak hanya itu, keunikan dari kura-kura yang memiliki nama latin Celus Fibriatus ini adalah perilaku dalam berburu dan mencari makan secara diam-diam hingga dijuluki kura-kura mata-mata. Setelah mengendap-endap dan mangsa sudah tepat di depan mulutnya, kura-kura ini segera menyedot air dengan cepat sehingga mangsa tersebut sulit untuk kabur. Kura-kura leher ular Berikutnya ada kura-kura yang tidak kalah unik yaitu kura-kura leher ular. Kura-kura yang memiliki leher panjang ini punya nama latin ilmiah Celodina mccordi. Kura-kura ini hanya dapat ditemukan di lahan basah Pulau Rote, sebuah pulau yang punya luas sebesar 97.854 hektare di ujung selatan Indonesia. Tidak seperti kura-kura lainnya, kura-kura ini tidak bisa menarik masuk kepalanya hingga ke dalam tempurung. Labi-labi hutan Labi-labi sangat sering ditemui di Indonesia, biasanya juga disebut bulus oleh orang Indonesia. Biasanya juga sering ditemukan di sawah-sawah. Labi-labi hutan punya nama latin dogania suplana. Warna punggungnya abu-abu kehitaman, kecoklatan atau kemerahan. Kemudian ada pola atau bintik-bintik halus. Pada punggung labi-labi hutan terdapat empat bercak yang tersusun berpasangan di tengah punggung. Labi-labi moncong babi Ini adalah kura-kura yang sangat spesial karena mirip dengan penyu. Mungkin bagi kamu yang tidak bisa memelihara penyu, labi-labi moncong babi yang punya nama latin pilmiah Caretocelis insiukta ini bisa jadi solusinya. Yang membuatnya memiliki ciri khas unik adalah hidungnya yang mirip babi membuat lucu dan kaki seperti dayung layaknya penyu membuat lebih keren. Bahkan cara berenangnya pun hampir sama seperti penyu. Kura-kura Ambon Kura-kura Ambon memiliki nama latin Kura Amobinensis adalah kura-kura asli Indonesia. Yang membuat kura-kura ini unik adalah warna kepalanya hitam dengan tiga garis kuning yang khas dan juga tepi kakinya terdapat garis kuning. Reptil ini tidak galak dan aman untuk digabung dengan kura-kura apa saja. Kura-kura Ambon termasuk Omnifora yang artinya menyukai berbagai macam makanan seperti sayuran, udang, ikan, bahkan daging. Kura-kura Brazil Jenis ini mungkin yang paling banyak dipelihara di Indonesia karena warna tubuhnya yang unik perpaduan hijau dan merah mencolok pada bagian telinga. Hewan bernama Latin Trachemis scripta elegans ini termasuk yang paling mudah dari segi perawatan. Kamu hanya perlu menyiapkan sebuah kolam atau akwarium yang sesuai dengan ukuran kura-kura. Terima kasih telah menonton!